Akses Jalan Raya Kalisuren, Rencana Akses Cibinong Raya Pemda, dekat Stasiun Bojonggede, Cilebut, Rawabuntu, Citayem, dan dekat Pasar Parung Bogor dikepung oleh Fasilitas Umum Depok dan Bogor, mulai akses pendidikan, kesehatan, hiburan, dan wisata. Harga normal Rp150 juta. Dapatkan harga promo khusus di bulan Ramadan hanya Rp112.860.000. Ingat, kesempatan Kavling hanya di bulan Ramadan tahun 2020. Untuk informasi, hubungi 0813-2969-5359. Solusi untuk Anda yang ingin usaha es krim dengan hemat dan menguntungkan. Mesin es krim 3 kran Maxindo dengan harga yang hemat dan murah, mesin ini sangat cocok untuk Anda. Mesin terbuat dari stainless steel, lebih kokoh dan higienis. Dilengkapi dengan mikro komputer, serta tampilan LCD untuk mengukur kepadatan es krim. Efisien, praktis, lebih cepat dingin, dan mudah dioperasikan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Tunjungi situs kami di www.maxindo.com Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman, dan... Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul. Aku telah berbudu seperti cara budu ya. Aku telah sholat, persis seperti cara musul. Allah sangat sayang kepada hambanya, melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Sangat sayang. Kalau ada ibunya, kalau ada ibu itu sangat sayang kepada anaknya, maka Allah lebih sayang lagi kepada hambanya. Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul. Aku telah berbudu seperti cara budu ya. Aku telah sholat, persis seperti cara musul. Allah sangat sayang kepada hambanya, melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Sangat sayang. Kalau ada ibunya, kalau ada ibu itu sangat sayang kepada anaknya, maka Allah lebih sayang lagi kepada... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang kami hormati, Alhamdulillah kembali kita melanjutkan kajian rutin kita. Dan insya Allah kita akan membahas masih di syarat jual-beli terkait subjek. Yaitu syarat subjek yang kedua, syarat pelaku akad yang kedua, penjual dan pembeli, termasuk orang yang boleh bertransaksi, atau yang disebut dengan ja'is tasarruf. Di buku silahkan Anda buka halaman 56. Ja'is tasarruf artinya adalah orang yang boleh bertransaksi. Agar boleh bertransaksi, maka dia harus memiliki ahliyah fit tasarruf, kelayakan untuk bertransaksi. Dan ada tiga syarat di mana orang bisa disebut memiliki ahliyah fit tasarruf. Yang pertama adalah balek, yang kedua berakal, dan yang ketiga rasyid. Balek berakal rasyid. Balek kita paham, tapi balek ini lebih kepada jiri fisik. Sehingga sekalipun orang gila, dia bisa mengalami balek. Yang kedua adalah berakal. Berakal semua manusia yang normal akalnya dia berakal. Meskipun dia belum balek, bahkan sekalipun dia masih dalam kondisi bayi. Sehingga bayi berakal, namun akalnya sesuai dengan kemampuannya. Karena itulah ulama menambahkan syarat yang ketiga, yaitu rasyid. Rasyid itu lebih tinggi dibandingkan sebatas berakal. Karena rasyid adalah kedewasaan dalam mengatur harta, sehingga dia bisa mengetahui nilai. Apakah uang sekian itu layak untuk dia belanjakan untuk mendapatkan barang ini, ataukah tidak layak. Ada orang misalnya, dia butuh polpen. Saking senangnya sama polpen, akhirnya dia beli polpen. Dengan merk yang sederhana, merk yang bukan polpen yang mewah, dia mau beli polpen ini dengan harga 1 juta. Akhirnya dia serahkan 1 juta, dan dia dapat polpen. Praktik ini menunjukkan kalau dia tidak rasyid. Karena harga polpen, normalnya itu tidak sampai 1 juta, bahkan 1 juta itu terlalu tinggi dari nilai untuk sebuah polpen. karena itulah ketika dia mau berteransaksi dengan harga yang sangat tinggi, padahal barang itu adalah barang yang murah, namun dia mau dengan harga yang sangat tinggi, disebabkan karena hobi, atau disebabkan karena cinta dia kepada benda tadi, bisa jadi ini salah satu indikator, bahwa dia tidak rasyid. Karena itulah tingkat arus itu manusia berbeda-beda, tergantung dari kemampuan dia dalam mengenali harta yang dia miliki. Kita bisa menjumpai kejadian ketika akir itu booming di masyarakat. Kadang ada orang yang dia beli sebuah batu, yang katanya batu itu bagus misalnya, atau kalau dimasukkan ke dalam air, maka nanti memancarkan warna apa, atau dia bisa menambah aura, atau aneka yang lainnya, yang semua itu kalau boleh saya istilahkan, gedabrusnya orang yang jualan. Jadi dicampur dengan dobos dan gedabrus penjual ini, konsumennya percaya, sampai akhirnya mau beli, meskipun dengan harga yang sangat mahal. Dulu ada orang yang jualan akek, atau yang beli akek harganya sampai ratusan juta, bahkan sampai miliaran. Begitu akek itu hilang harganya, karena hampir semua orang punya, saking mudahnya untuk didapatkan, maka mereka yang koleksi akek di masa silam menyesal. Sudah keluar uang ratusan juta, keluar uang puluhan juta, bahkan miliaran, namun ternyata benda ini sama sekali tidak memiliki nilai dan harga. Nah, itu barangkali salah satu diantara contoh, tiba-tiba manusia itu kedewasaannya hilang, ketika dia demam dengan akek. Karena itulah, dalam masalah ini, Wallahu ta'ala alam, kita perlu memperhatikan, bahwa, dalam petransaksi, orang harus dijaga, jangan sampai haknya itu hilang, gara-gara masalah keinginan dia untuk melampiaskan hobinya, untuk kemudian mewujudkan keinginannya, dan seterusnya. Saya tidak tahu untuk sepeda saat ini ya. Orang bisa beli sepeda dengan harga 300 juta. Masya Allah ya. Sepeda seharga mobil. Atau dia bisa beli sepeda dengan harga sekian puluh juta. Sepeda seharga motor. Apakah ini termasuk diantara tindakan yang menunjukkan kalau dia kurang rosyit? Pertimbangannya tadi, ini senilai atau tidak? Ataukah sifatnya hanya melampiaskan hobi? Atau dia tertipu dengan omongan-omongan orang? Sepeda itu dipuji berlebihan, sampai dia mau untuk kemudian membeli dengan harga yang sangat mahal. Karena itulah, Allah subhanahu wa ta'ala melarang, agar orang yang bodoh, dalam arti, orang yang tidak bisa membelanjakan harta dengan baik, Allah larang orang seperti ini nyekel duit. Allah larang orang seperti ini, memegang uang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat An-Nisa, ayat yang kelima, Janganlah engkau berikan kepada orang-orang bodoh harta kalian yang Allah jadikan harta itu sebagai penegak kehidupan kalian. Allah ta'ala menyebut, orang yang tidak bisa memanfaatkan harta dengan baik dengan sebutan orang bodoh. Allah juga berfirman, Allah juga melarang bersikap israf, bersikap boros, menggunakan harta yang berlebihan. Apa perbedaan antara israf dengan tabdir? Apa perbedaan antara boros dengan tabdir? Ada keterangan dari Ibn Abidin, israf adalah, israf adalah menggunakan harta untuk sesuatu yang benar, namun melebihi batas yang dibenarkan. Dan itu tidak dicintai oleh Allah. Inna Allah ala yuhimbul musrifin. Allah tidak mencintai orang yang bersikap israf. Contoh yang paling gampang untuk israf yang banyak kita jumpai adalah, kegiatan manusia kalau sudah makan-makan besar. Seperti di wali manika, itu Masya Allah ya. Begitu selesai salaman dengan pengantin, boleh milih makanan apapun di depan sana. Ada bakso, ada soto, ada empal gentong, ada sate, ada apa lagi, aneka makanan, minuman juga beraneka ragam. Selesai walima, sisa banyak. Dan itu israf. Itu termasuk israf. Karena itu tindakan seperti ini, dicelah dalam Al-Quran, dicelah dalam Islam, karena itulah Nabi SAW pernah mengingatkan, syarrut ta'ami ta'amul walima. Makanan yang paling buruk itu makanan yang walima. Hidangan yang paling tidak baik itu hidangan walima. Kenapa? Beliau menyebutkan, karena dalam walima itu umumnya yang diundang oleh orang yang memiliki hajat, penyelenggara walima adalah orang-orang kaya. Sementara orang-orang miskin tidak pernah diundang. Orang-orang yang tidak mampu, anak yatim tidak diundang. Dan di samping itu, makanannya, Masya Allah ya, kadang berlebih, jumlahnya sangat banyak, sampai sisa-sisa dalam jumlah yang banyak. Itu masuk israf. Sedangkan tabdir adalah menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak layak, sesuatu yang dilarang. Misalnya, menggunakan harta untuk sesuatu yang haram itu, tabdir. Tayyip. Tadi kita sebutkan bahwa, syarat untuk bisa bertransaksi dan memiliki status ja'istasoruf bagi seorang manusia ada tiga. yang pertama adalah berakal, yang kedua balek, dan yang ketiga rasid. Selanjutnya, yang menjadi pertanyaan, bagaimana hukum bertransaksi dengan anak kecil? Para ulama memberikan rincian. Transaksi dengan anak kecil dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah transaksi yang menguntungkan si anak. Contohnya, menerima hadiah, menerima hibah, dan seterusnya. Termasuk diantaranya adalah menerima warisan. Transaksi seperti ini, tidak butuh akat dalam arti kesepakatan dua belah pihak, sehingga posisi anak yang dia tidak mengerti sama sekali hanya menerima saja. Ulama sepakat ini boleh. Ada anak kecil, misalnya anak TK, yang dia menerima hadiah dari gurunya. Atau anak kecil, misalnya ketika main di tempat tetangganya, terus dikasih makan sama tetangganya. pagi dia main ke tetangga depan rumah, dikasih sarapan. Siang dia main ke tetangga sebelah kanan rumah, dikasih makan siang. Malam dia main ke tetangga sebelah kiri rumah, dikasih makan malam. Ini Masya Allah, anak kecil sudah pinter cari makan sendiri. Bolehkah ini dilakukan? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena transaksi ini sifatnya murni menguntungkan si anak. Dalam Encyklopedi Fikih dinyatakan, Amma tasorrufatus sobi Fama kana minhana fi'an lahu naf'an makhdan Soha minhu bi ghairi izni waliyihi Transaksi yang dilakukan oleh anak kecil, jika itu murni memberikan keuntungan baginya, manfaat baginya, makasah dilakukan oleh anak. Bi ghairi izni waliyihi, tanpa izin dari walinya. Sehingga tidak perlu ketika dia mau dikasih makan sama tetangganya, saya tak tanya ibu dulu. Atau mau dikasih hadiah oleh tetangganya, oleh keluarganya, oleh tantenya. Saya tak tanya bapak dulu. Tidak perlu seperti itu. Sebaliknya, ketika transaksi itu murni merugikan si anak, maka tidak sah meskipun diizinkan oleh walinya. Contohnya, mengeluarkan harta, sementara anak itu tidak dapat manfaat. maka anak ini atau walinya tidak boleh mengizinkan anak itu untuk melawakannya. Atau menggunakan harta tapi untuk kegiatan yang sifatnya maksiat. Misalnya, ada anak yatim, dia punya harta, lalu harta itu diawasi oleh walinya. Walinya bisa ibunya atau saudara bapaknya atau saudara ibunya, paman dan bibiknya. Boleh keapaman dan bibik ini mengizinkan si anak ini tak kasih 200 ribu, 500 ribu ini duitmu ya. Mau kau pakai untuk PS seharian silahkan. Lalu dia main PS seharian habis 500 ribu. Ini tidak boleh, karena ini berarti transaksi yang murni memberikan motorat bagi anak. Kemudian yang kedua, transaksi yang belum tentu menguntungkan bagi anak dan juga belum tentu merugikan. Ada dua kemungkinan, ada peluang untung dan peluang rugi. Transaksi seperti ini tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, karena dia belum balik dan belum memenuhi standar ahliah atau saruf, seperti jual-beli, sewa-menyewa. Dia belum bisa menentukan apakah ini nanti akan menguntungkan ataukah ada potensi yang merugikan. Hanya saja ulama berbeda pendapat untuk transaksi yang nilainya kecil. Ada dua pendapat di sana. Pendapat pertama mengatakan anak kecil dilarang secara mutlak melakukan transaksi apapun. Dan ini merupakan pendapat syafi'ia. Ini merupakan pendapat syafi'ia. Sehingga berdasarkan pendapat syafi'ia ini, maka mereka yang jualan di SD itu hukumnya haram. Imam Anawai mengatakan Fara'un fi madhahi bil ulama fi bayi issobi'il mumayiz tentang pendapat ulama mengenai jual-beli yang dilakukan dengan anak yang sudah tamyiz. Sudah tamyiz itu berarti tujuh tahun ke atas. قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّا مَذْهَابَنَا أَنَّهُ لَا يَسِخُهُ سَوَا أَنْ أَذِنَا لَهُ الْوَلِي أَمْلَأْ وَبِهِ قَالَ أَبُوا سَوْرُ Kita telah sebutkan bahwa madhab kami yaitu syafi'ia ini tidak sah. Baik diizinkan oleh wali maupun tidak diizinkan. Dan ini pendapatnya Abu Saur. Abu Saur ini ulama' Mesir. Termasuk sahibus syafi'i termasuk diantara muridnya Imam Syafi'i yang menurut mereka bahwa transaksi dengan anak kecil hukumnya dilarang secara mutlak. Sehingga para penjual jajanan di SD itu konsumennya belum ada yang balek atau penjual mainan onteng-onteng di SD menurut syafi'ia dilarang secara mutlak. makanya kalau ada sekolah yang menerapkan aturan anak-anak sekolah tidak boleh membawa uang saku tidak boleh jajan di sekolah. Ini berarti mengikuti madhab syafi'ia. Meskipun bisa jadi aturan itu berangkat bukan karena belajar fikih madhab syafi'ia tapi karena dalam rangka mengamankan posisi anak. Sehingga ketika ada anak kecil bawa uang dua ribu dia berangkat ke warung terus belanja menurut syafi'ia ini tidak tidak sah. Kemudian pendapat yang kedua anak kecil boleh bertransaksi untuk objek yang nilainya kecil dan dengan izin wali. Ini merupakan pendapat jumhur ulama Abu Hanifah Sufyan Al-Tawri Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahuya. kataan Nawawi Sementara Al-Tawri Abu Hanifah Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahuya mengatakan anak kecil boleh bertransaksi jual-beli dengan izin walinya. Sehingga untuk yang nilainya kecil dan ada izin walinya hukumnya boleh. Dan juga disebutkan oleh Ibnu Qudamah bahkan beliau menyebutkan dalil yaitu riwayat dari Abu Darda radiyallahu bahwa beliau pernah membeli burung kecil yang dimiliki oleh seorang anak lalu dilepaskan sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abi Musa dan insyaallah pendapat yang kedua ini yang lebih mendekati karena itu boleh melakukan transaksi jual-beli antara orang dewasa dengan anak kecil seperti yang terjadi di sekolah-sekolah SD namun perlu diperhatikan nilainya harus kecil kalau nilainya besar tidak boleh kecil dan besarnya itu berbeda-beda tergantung urof yang berlaku di masyarakat kalau di Jogja misalnya untuk nilai 20.000 itu sudah terlalu besar sehingga anak belanja dinilai 20.000 ini termasuk transaksi yang dilarang mungkin kalau di Jakarta 50.000 baru terukur besar kalau di bawah 50.000 kecil nah itu berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain saya dapat cerita SD Al-Azhar Jakarta anak-anaknya anak-anak SD mereka jajan atau membawa uang saku itu sekitar 300-500 ribu setelah ditelusuri anak-anak ini belanja apa sampai membawa uang saku segede itu ternyata di samping SD itu ada banyak sekali penjual mainan mainan-mainan yang mahal yang pakai remote-remote bahkan ada yang jualan drone sehingga anak SD ini belanja di seberang pager itu beli drone kadang beli robot kadang beli mainan-mainan remote pantas saja uang sakunya sampai ratusan ribu 300-500 ribu dan itu jadi masalah di sekolah kalau sampai segede ini ya tidak boleh karena anak kecil belum layak untuk belanja dengan nilai sebesar itu tayyid walhamdulillah selesai pembahasan untuk syarat terkait subjek berikutnya kita akan masuk ke syarat terkait objek syarat terkait objek ada 4 kembali mengingatkan yang kemarin yang pertama halal manfaat yang kedua memungkinkan untuk diserah terimakan dalam arti barangnya ada dalam rangka menghindari koror yang ketiga kriterianya jelas yang keempat yang keempat jelas harganya ketika keempat ini terpenuhi berarti syarat pada objek itu terpenuhi kemudian disini kita sebutkan objek yang ditransaksikan harus halal manfaat anda bisa buka alaman 62 objek yang ditransaksikan harus halal manfaat mohon anda kasih stabilo bagian kata halal manfaat saya tidak mengatakan halal dimakan tapi yang saya sampaikan halal manfaat karena barang yang dimiliki oleh manusia itu tidak hanya untuk dikonsumsi tapi bisa juga untuk pemanfaatan yang lain objek transaksi ada tiga kemungkinan pertama objek yang hanya bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang haram sehingga dia tidak memiliki manfaat apapun selain yang haram contohnya disini saya sebutkan komer daging babi rokok nah ini tidak punya peluang apapun selain dimanfaatkan untuk sesuatu yang haram sehingga kalau anda ditanya sebutkan manfaat halal dari rokok satu saja anda cari-cari anda googling tidak ada yang ketemu baik adanya madorot bahkan ada pernyataan rokok membunuhmu kita beli baygon atau beli fape itu tulisannya membunuh nyamuk ini rokok membunuhmu nah terus gimana yang seperti ini ketika dia tidak punya manfaat halal sama sekali maka dia tidak bisa ditransaksikan objek semacam ini haram untuk diperjual belikan apapun alasannya karena itulah nabi s.a.w. ketika mendapatkan wahyu haramnya khomer maka beliau haramkan atau beliau perintahkan para sahabat untuk membuang semua khomernya padahal di gudang-gudang mereka terutama penduduk madinah banyak berisi khomer karena khomer termasuk diantara komoditas ekspor ketika kurma itu melonjak panennya maka tidak laku dijual dalam bentuk kurma akhirnya difermentasi lalu jadilah khomer kemudian dikirim ke Syam atau ke Yaman dan laku dengan harga yang tinggi padahal di madinah itu tidak laku di madinah ini bukan termasuk komoditas yang laris namun ketika dikirim ke tempat yang lain itu laku dari ibn abbas nabi s.a.w. bersabda apabila Allah mengharamkan selompok kaum untuk makan sesuatu maka Allah haramkan Allah haramkan hasil jual belinya sehingga anjing haram maka jual beli anjing dilarang babi haram jual beli babi dilarang darah haram maka jual beli darah dilarang dan begitu seterusnya yang kedua barang yang hanya bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang mubah saja seperti makanan halal nasi air minum objek semacam ini boleh dijual kepada siapapun termasuk kepada non muslim karena tidak ada potensi untuk dipakai kegiatan yang haram kecuali pada satu keadaan yaitu dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan maksiat misalnya ada acara kesyirikan lalu anda jualan air minum jualan teh atau apa di acara itu dalam rangka untuk mendukung kegiatan itu maka ini hukumnya dilarang seperti makanan halal tapi digunakan untuk kegiatan perayaan non muslim ini tidak boleh karena Allah subhanahu wa ta'ala melarang janganlah kamu tolong menolong dalam kegiatan dosa dan melampaui batas yang ketiga barang yang memiliki dua potensi bisa berpotensi dimanfaatkan untuk kebaikan bisa dimanfaatkan untuk keburukan seperti senjata kemudian juga apa lagi barang-barang yang lain termasuk diantaranya pakaian mini bagi wanita barang semacam ini boleh dijual untuk hal yang mubah sehingga perlu memastikan penggunanya perlu memastikan pembelinya apakah pembeli ini akan menggunakan hal yang mubah atau tidak ada orang membeli senpi senjata berapi kalau dia beli untuk kepentingan yang halal boleh tapi kalau dia beli untuk kepentingan yang haram hukumnya dilarang wanita membeli pakaian yang yang mini kalau itu dimanfaatkan untuk dipakai di dalam rumah atau di dalam kamar boleh tapi ketika itu dimanfaatkan keluar rumah jelas itu terlarang dalam sahib bukhari disebutkan sahabat Imran bin Hussein membenci jual-beli senjata ketika di suasana konflik kenapa karena dikhawatirkan senjata itu akan dimanfaatkan untuk kegiatan yang haram dipakai untuk membunuh muslim selanjutnya syarat yang keempat berarti syarat kedua terkait objek barangnya memungkinkan untuk diserah terimakan jika barangnya tidak memungkinkan untuk diserah terimakan maka ini masuk kategori goror saya kasih keterangan yang dimaksud tidak mungkin diserah terimakan adalah barang yang masih mengandung peluang antara ada dan tidak ada antara bisa diserahkan dan tidak bisa diserahkan sehingga ketika itu dijadikan sebagai objek transaksi disana ada peluang antara menguntungkan atau justru rugi berarti ada faktor mukhatorah untuk untungan dan itulah yang dimaksud dengan jual-beli goror dalam hadis dari Abu Hurairah mengatakan Rasulullah melarang jual-beli berarti halaman 64 anda ulang bagian ini hadis yang pertama dari dari Abu Hurairah Nabi bersabda Naha Rasulullah salallahu tolong dicoret bagian Nabi salallahu bersabda anda coret bagian itu yang betul ini perkataan Abu Hurairah Abu Hurairah mengatakan Rasulullah salallahu melarang jual-beli goror karena tidak mungkin Nabi salallahu bersabda Rasulullah salallahu melarang jual-beli goror berarti kalimat ini adalah perkataan Abu Hurairah Rasulullah salallahu alaih salallahu melarang jual-beli goror hatis riwayat muslim Abu Dawud dan yang lainnya dan statusnya sahih kemudian contoh jual-beli goror adalah jual-beli ijon dalam hatis dari Anas bin Malik radiyal anhu beliau mengatakan anna rasulullah salallahu alaih salam naha an bayi thimar hatta tuzhiyah rasulullah salallahu salallahu malarang jual-beli buah-buahan sampai terjadi zuhu sampai terjadi hatta tuzhiyah yaitu layak untuk dipanen faqilah lahu wama tuzhi kemudian ada yang bertanya apa yang dimaksud dengan batasan layak dipanen kuala jawab nabi sallallahu sallallahu hatta tahmar sampai buahnya itu memerah faqala lalu beliau mengatakan apa pendapatmu jika Allah ta'ala takdirkan orang ini gagal panen dengan alasan apa dia mengambil harta saudaranya konteks jual-beli buah di zaman nabi sallallahu di madina itu berlaku untuk kurma ada anggur tapi jarang kebanyakan kurma nah kurma yang jumlahnya banyak di madina kadang ada orang yang sudah memborong ketika dia masih dalam bentuk manggar kurma keluar manggar kemudian nanti ada calon buah kurma kecil-kecil banyak sekali calon buah yang kecil-kecil banyak sekali itu ada dua kemungkinan bisa besar bisa rontok kalau besar berarti nanti berhasil dipanen kalau rontok berarti ya sudah dibuang nah praktek di masa silam mereka kadang sudah memborong ketika buahnya masih kecil-kecil masih hijau-hijau belum layak dipanen barangkali anda yang pernah umrah pernah ditawari kurma muda kurma muda bagi yang belum hamil padahal itu wallahualam benar atau tidak kita tidak tahu dan itu tidak bisa dimakan kalau dimakan rasanya apa rasanya sepoh sepoh itu bahasa indesanya bukan hambar beda dengan hambar sepokoknya sedil apa meneng podoah sepokoknya rasanya tidak sebagaimana umumnya kurma seperti buah mentah sehingga tidak mungkin itu dipanen tapi dibiarkan dulu nah praktek seperti ini juga ada di negara kita orang ketika memborong apa mangga atau memborong rambutan masih kecil-kecil diborong bagi tengkulak tujuannya biar dapat murah bagi pemilik pohon dia bisa dapat duit lebih cepat nah Nabi SAW menyebutkan kalau ini sudah terjadi jual beli hijau sudah dilakukan sehingga tengkulaknya sudah bayar misalnya 5 pohon mangga dibayar 1 juta setelah itu turun hujan deres campur angin banyak sekali bakal buah pohon mangga tadi yang rontok sehingga cuma menyisakan sedikit saja kata Nabi SAW kalau rontok seperti ini alasan apa dia berat menerima uang 1 juta sementara si pembeli tidak dapat apapun sehingga Nabi SAW melarang jual beli ijon karena disana ada goror yang besar bentuk gorornya adalah tidak ada jaminan apakah hasil buahnya nanti bisa dipanen atau tidak ada kemungkinan antara berhasil panen dan kemungkinan gagal dan kemungkinan ini sangat besar meskipun penjual dan pembeli melakukannya secara saling rito namun keberadaan rito tidak cukup karena yang menjadi masalah bukan pada pemaksaan transaksi pemaksaan pelaku akad akan tetapi objek transaksinya tidak jelas apakah bisa diserahkan atau tidak judi itu saling rito namun dilarang dalam syariat sehingga modal-modal seperti ini yang mengandung goror besar hukumnya dilarang asuransi itu saling rito tapi dia mengandung goror yang besar dan insyaallah untuk masalah goror akan kita kupas lebih rinci di bab tersendiri yaitu di bagian ilah transaksi jual-beli anda bisa melihat di poin yang ke-10 atau di bab yang ke-10 memahami ilah larangan jual-beli di halaman 244 insyaallah nanti kita akan bahas itu insyaallah semoga dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kita masih punya tiga syarat yang lain syarat jual-beli insyaallah akan kita rincikan diantaranya adalah kriteria objek harus jelas kemudian harga barang harus jelas dan harus ada saling rito insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya wallahu ta'ala alam demikian semoga bermanfaat dan selanjutnya kami persilahkan bagi anda yang mau bergabung bisa melalui lain telpon sebagaimana yang tertera kita coba angkat penelpon yang pertama silakan dengan siapa di mana Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam silakan Bapak ya Ustaz ini mau menanyakan mengenai warisan jadi minggu lalu saya sudah nelfon juga Ustaz menanyakan mengenai warisan orang tua jadi setelah didiskusikan dengan keluarga dari kakak saya ada menyarankan bahwa kan harta peninggalan berupa tanah berapa tanah Ustaz jadi disarankan misalnya tanahnya ada lima jadi yang diuangkan itu empat tanah dulu sementara yang satu bentuk tanah dan rumah jangan diuangkan dulu dengan alasan sebagai bentuk investasi Ustaz nah kemudian masalah yang lain dari adik saya waktu mau membagi salah satu tanah dia mengatakan bahwa dia tidak mau itu diuangkan dulu dan dia mau dibagi dalam bentuk tanah yang dibagi-bagi Ustaz nah itu hukumnya bagaimana ya Ustaz baik cukup cukup Ustaz Ustaz baik wa'alaikumussalam wa rahmatullah baik pertanyaan Anda sebenarnya lebih kepada masalah teknis penyerahan warisan begitu orang tua meninggal maka otomatis harta yang dimiliki oleh orang tua akan berpindah hak milik menjadi milik ahli warisnya sehingga ketika orang tua meninggal maka Anda dan saudara-saudara Anda berarti memiliki objek tanah dan rumah yang ada di atas tanah itu selanjutnya tahap berikutnya yang harus Anda lakukan adalah menentukan jatah masing-masing dengan mengumpulkan seluruh ahli waris lalu dikasih penjelasan kamu dapat sekian kamu dapat sekian kamu dapat sekian selanjutnya objek itu kan masih utuh dalam bentuk tanah atau bangunan selanjutnya jika mereka sepakat untuk membiarkan kita biarkan saja tidak usah dalam bentuk uang sebagai investasi nanti jualnya belakangan sah-sah saja dan boleh atau yang kedua diuangkan sebagian dipertahankan sebagian hukumnya juga boleh intinya jangan sampai ada salah satu ahli waris yang terhalangi mendapatkan haknya sehingga sehingga misalnya ada salah satu diantara saudara anda yang dia berkeinginan untuk mendapatkan warisannya karena dia butuh saya mau misalnya saya butuh duit saya mau jual tanah ini maka jangan sampai ada saudaranya menghalangi ibu masih hidup kok kenapa dijual itu berarti menghalangi atau misalnya dia mau ngambil hak warisannya tapi gak dikasih itu juga menghalangi orang yang menghalangi ini dolim dan itu sering terjadi di masyarakat kita yang menghalangi ini dia bertindak dolim dolim kepada siapa dolim kepada pihak yang mau mengambil warisannya dia mengambil haknya mengambil jatahnya ketika dia dialangi maka berarti yang menghalangi itu adalah orang yang dolim nah sering terjadi ketoliman itu antara anak dari istri pertama dengan anak istri kedua misalnya ketika mereka saudara sebapak anak istri pertama kadang menghalangi dan anak dari istri kedua gak dikasih atau anak dari istri pertama tidak mau ngasih ke istri bapak yang kedua misalnya seorang lelaki punya istri pertama meninggal lalu dia nikah lagi gak punya anak nah ketika lelaki ini meninggal anaknya menghalangi si istri bapak yang kedua itu gak dapat warisan saya pernah mendengar sebagian mereka beralasan saya tidak mengakui keabsahan istri bapak yang kedua lalu saya jawab kalau kamu tidak mengakui keabsahan istri bapakmu yang kedua berarti itu sama dengan menuduh bapakmu berzina kalau tidak diakui kan berarti nikahnya batal artinya pernikahan bapakmu dengan istri yang kedua ini tidak sah dan itu zina dan sebagai seorang anak dia tidak boleh bersikap seperti ini jadi tidak menghormati orang tuanya Allah ta'ala alam apa yang mendasari orang itu begitu rakus dengan harta warisan karena itulah Nabi SAW ingatkan orang yang mengambil haknya atau orang yang mengambil hak orang lain dalam masalah warisan dan jelas itu bukan haknya maka sesungguhnya dia mengambil sepotong dari bara api neraka disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad Ibn Abi Shaibah dan yang lainnya datang dua orang menghadap Rasulullah SAW merbutan warisan yang satu ngasih argumen selanjutnya yang kedua juga ngasih argumen tapi namanya orang ketika memberi argumen ada yang lebih pinter ada yang kurang pinter kemudian selesai mereka memberikan alasan argumen masing-masing Nabi SAW sebelum memutuskan beliau ngasih muqottima beliau mengatakan inna ma'ana bashar aku hanyalah manusia biasa dan aku akan putuskan sebagaimana aku dengar beliau tidak tahu hal yang goib jika tidak dikasih oleh Allah SWT berita tentang hal yang goib sehingga ketika beliau mendapatkan aduan beliau hanya mempertimbangkan sesuai dengan penjelasan yang disampaikan oleh orang-orang yang sedang bersengketa lalu beliau katakan jika nantinya aku putuskan menang salah satu dan hakikatnya itu adalah bukan haknya maka ketahuilah sesungguhnya saya telah memberikan sepotong barak api neraka kepadanya kalau dia mau makan silahkan kalau mau dia tinggalkan silahkan begitu selesai beliau memberikan nasihat seperti ini dua orang tadi langsung nangis dua orang tadi langsung nangis dan mengatakan Ya Rasulullah kalau begitu hak ini saya serahkan kepada saudaraku yang satunya juga bilang yang sama Ya Rasulullah hak ini saya serahkan kepada saudaraku Masya Allah betapa kuatnya pengaruh nasihat dari Nabi SAW sekali beliau memberikan nasihat langsung bisa mengubah suasana hati seorang hamba padahal tidak mudah seperti itu maka dalam masalah seperti ini Anda kedepankan prinsip kekeluargaan sama-sama nyaman aku penak kue yo penak saya nyaman kamu nyaman sehingga masalah teknis jangan sampai menimbulkan ketegangan jangan sampai menimbulkan perpecahan dalam keluarga permusuhan dalam keluarga karena harta warisan itu harta nemu bukan dari hasil usaha dan kerja Anda tayyid wallahu ta'ala alam baik kita ada telpon dari putus kita coba angkat pertanyaan melalui WA silahkan dari pemisah WSL TV membeli sesuatu yang benar tapi melebihi batas yang dibenarkan apakah dipolehkan misal beli mobil seharga 50 miliar membeli sesuatu yang benar tapi melebihi batas apakah dibenarkan israf itu dikasih batasan oleh para ulama kembali kepada kemampuan seseorang jika hartanya sangat banyak lalu dia bisa membeli kendaraan yang sangat mewah dengan harga yang mahal dan itu sama sekali tidak mempengaruhi ekonominya maka hukumnya diperbolehkan dan tidak masuk kategori israf sehingga mungkin bagi dia uang 1M itu uang receh kenapa kekayaannya 10T 10 triliun sehingga bagi dia uang 1M uang receh sehingga dia beli kendaraan misalnya dengan harga 20M bagi dia itu biasa sama seperti orang yang beli kendaraan dengan harga 100 juta 200 juta maka israf itu tergantung dari kondisi manusianya Wallahu ta'ala baik kita angkat penelpon berikutnya silahkan dengan siapa di mana Assalamualaikum Waalaikumsalam silahkan Bapak mau tanya yang pertama begini bagaimana hukumnya makan bekecap siput itu itu yang pertama terus yang kedua di tempat kerja saya itu banyak bulu anjing kering kalau kena buku bagaimana hukumnya terus kadang-kadang anjing itu habis dimandikan di dekat saya itu dia menggonyangkan badannya terus akhirnya kena petugusannya maka sudah najis itu yang kedua terus ada lagi usah satu selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati di lautan tafsir yang disampaikan oleh Ibn Abbas to'amul bahri maknanya adalah ay zabihatuhu maknanya adalah bangkai yang ada di lautan sehingga semua binatang lautan ay matmaitatuhu yang dimaksud dengan to'amul bahri adalah bangkai lautan semua binatang lautan itu statusnya halal tanpa harus disembeli mata'allakum sebagai bentuk kenikmatan bagi kalian dan ini kemudian yang luar biasa anda bisa bayangkan andaikan binatang laut itu harus disembeli nelayan akan sangat kesulitan ya karena ketikan jaring sekali jaring bisa dapat langsung satu ton ikan satu ton ikan berapa jumlahnya bukan cuman angka ratusan tapi ribuan itu kalau disembeli disembeli satu-satu dapat sembelih dulu sembelih dulu ya tidak mungkin dan ikan itu begitu diangkat dalam waktu sebentar saja dia mati namun Allah subhanahu wa ta'ala halalkan ikan dan binatang binatang laut ketika dia diambil tidak harus disembeli yang kedua binatang darat yang dikecualikan oleh Allah bangkai yang boleh dimakan adalah bangkai lautan dan yang dimaksud bangkai lautan itu termasuk diantaranya adalah bangkai air daratan bangkai darat berbeda dengan bangkai air bangkai hewan yang hidup di perairan dia boleh dimakan bangkai lele bangkai nila dalam arti tidak perlu disembeli sedangkan untuk binatang darat maka agar bisa menjadi binatang yang halal dimakan dia harus disembeli nah selanjutnya coba kita lihat bekecot bagaimana cara menyembelih bekecot coba itu bekecot lagi jalan jangan dikagetin ya langsung pasang pisau dep putus kepalanya bismillah tadi lupa baca bismillah berarti ulangi cari bekecot satu lagi tunggu setengah jam dia baru keluar kalau diganggu nanti masuk rumahnya tunggu setengah jam keluar dia kelelar kelelar jalan bismillah dep nah halal nih dimakan bisa gak kayak gitu anda akan sangat kesulitan mungkin setengah jam baru berhasil makan satu bekecot setengah jam yang kedua bekecot yang kedua berarti untuk waktu sekian jam anda baru berhasil mungkin mengumpulkan empat bekecot sehingga berdasarkan ini karena bekecot tidak bisa disembelih maka dia bekecot darat ya bekecot darat tidak bisa disembelih maka dia bukan termasuk binatang yang halal untuk dikonsumsi dan ini pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan untuk binatang moluska seperti bekecot dan sejenisnya menyembelihnya adalah dengan cara ditusuk atau cara apapun yang membuat dia mati misalnya dengan cara dipukul kemudian dipecah lalu dia dicacah-cacah tapi ini pendapat yang kurang kuat karena menyembelih itu ada aturannya yaitu putus urat-uratnya putus urat darah putus tenggorokan putus kerongkongan nah itu bisa gak terjadi pada bekecot tidak bisa demikian pula keong darat kalau keong laut mati di dalam laut atau diambil kemudian dia mati maka dia halal tapi kalau keong darat gimana cara menyembelih keong darat dia waktu keluar ditarik terus disembelih gak bisa dan kita bisa lihat rata-rata binatang yang tidak bisa disembelih itu tidak punya leher gak ada lehernya nah kalau dia binatang laut tangkai gak masalah tapi kalau dia binatang darat harus disembelih dulu terus bagaimana dengan belalang belalang itu kan tidak disembelih jawabannya belalang dikecualikan oleh Rasulullah SAW halal bangkainya Nabi SAW pernah mengatakan uhillalakum maidatan wadaman ada dua bangkai ada dua jenis darah yang dihalalkan bagi kalian ammal maidatan ada pun dua bangkai falhutu waljarat dua bangkai yang halal adalah ikan dan belalang sehingga orang makan belalang tidak perlu disembelih mengangkap belalang jumlah banyak langsung dicacah-cacah silahkan tidak perlu disembelih wallah kemudian mengenai bulu anjing yang kering bagian yang kering dari binatang najis atau dari bangkai itu tidak najis ada bangkai ada bangkai bagaimana menyentuh tanduknya tidak najis karena dia kering ada bangkai bagaimana kita menyentuh bulunya tidak najis karena dia kering karena itulah Nabi SAW mengizinkan kulit bangkai untuk disamak beliau SAW bersabda apabila kulit bangkai itu sudah disamak maka dia menjadi suci sehingga boleh dipakai untuk tas boleh dipakai untuk sabuk dan yang lainnya termasuk juga misalnya bagian yang kering dari binatang yang najis anjing misalnya dia bulunya kering tidak masalah kalau anjingnya dimandikan terus dia mengkibaskan badannya terus kita kena cairannya nah itu najis karena jadinya basah kena basah tubuhnya lalu ke kulitnya ke apa bulunya terus mengenai kita nah itu najis maka anda cukup menyiramnya tapi najisnya tidak sebagaimana liurnya ya kalau liurnya najis muhaladoh najis berat kalau yang berasal dari kulitnya keringatnya ini najisnya najis biasa sebagaimana najis air kencing najis kotoran kotoran manusia kemudian yang terakhir tentang masalah hukum bonsai bonsai hukumnya diperbolehkan pak itu kan penyiksaan pada tanaman dokok tahu penyiksaan tanamannya mau tinggi tidak boleh bahkan tanaman itu ditebang saja boleh apalagi dibuat seperti ini sehingga bonsai hukumnya diperbolehkan apakah ini tidak termasuk diantara bentuk apa mengganggu ekosistem jawabannya tidak ya pohon yang lain yang dia tidak bisa dibonsai banyak yang dia tumbuh dengan normal juga banyak sehingga bonsai hukumnya boleh dipakai untuk hiasan diperbolehkan kita angkat satu penelpon silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam dari Ibu Susi di Palangkaraya mau menanyakan tentang permasalahan nikah subhat jika si laki-laki tersebut kan memiliki yang nikah subhat ini memiliki anak laki-laki dan perempuan dia memiliki harta sebelum dia meninggal dunia harta itu dihibahkan ke anak-anaknya tapi sepertinya hibahnya ini tidak sah karena tanpa keriduan si si pemilik harta karena itu adalah inisiatif si istrinya nah itu bagaimana setelah laki-laki itu meninggal dunia bagaimana status hartanya tersebut Harta yang dihibahkan milik istri tapi yang menghibahkan suami milik suami milik suami milik suami yang menghibahkan istri suami yang subhat harta milik suami yang nikah subhat yang menghibahkan dihibahkan ke anak-anaknya yang menghibahkan siapa kenapa yang menghibahkan siapa yang menghibahkan si suami cuma atas inisiatif si istri tapi sempat terjadi cekcok si suami ini tidak tidak rito Dia menghibahkan setelah itu dia bilang tidak rito Iya jadi Dia si suami ini kan Pengen menjual tapi dihalang-halangi Si istri agar dihibahkan ke Anak-anak Tapi tetap dihibahkan Tapi sepertinya tetap Tidak ada keritoan karena Sampai beliau menjelang Meninggal itu tetap Diunggit sama si suami untuk dijual Oh baik Itu status hartanya bagaimana Setelah si suami itu meninggal Terus yang kedua Tentang pernikahan subhat juga Istri ini dari yang pertama Dan yang kedua ini kan memiliki harta Nah ketika Si istri ini meninggal dunia Harta ini jatuhnya Ke anak yang Dari suami pertama atau Kedua-duanya mendapatkan Baik Terus yang ketiga Tentang upacara 17 Agud Justus Itu apa kita dipergulihkan Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala Tidak menghalalkan Bayi kita untuk membawa Harta orang lain Tanpa kerelaan dari Pemiliknya Allah ta'ala berfirman Dalam ayat yang lain Allah berfirman Wa la takkulu amwalakum Bayinakum Bilbatili Meskipun Dan janganlah kalian membawa Harta orang lain Dengan cara yang batil Meskipun kalian menang Di pengadilan Ini ada di Salat Al-Baqarah Tadi sempat ingat Terus lupa Taib Nanti bisa dilihat lagi Ayat itu Setelah Pembicaraan Masalah puasa Dan kalian Melaporkan itu Kepada hakim Lalu kalian menang Sehingga kalian bisa Makan sebagian Dari harta manusia Padahal Kalian tahu Kalau itu bukan hartamu Nabi s.a.w. bersabda Tidak halal Harta seorang muslim Kecuali dengan Kerelaan dirinya Karena itu Harta Lelaki Sebagai kepala rumah tangga Tetap menjadi harta dia Selama Tidak diberikan Kepada yang lain Dalam arti Anak tidak otomatis Memilikinya Andaikan ini bukan Pernikahan subhat Pernikahan yang sah Lalu Si bapak ini Tidak mau ngasih Hartanya kepada anaknya Tapi maunya Dijual Maka anak Tidak berhak Untuk memilikinya Karena Harta itu Baru berhak Untuk dimiliki oleh Si anak Setelah bapak Meninggal Sebagai Warisan Kemudian yang kedua Jika Istri ini Punya harta Apakah Hartanya Kemudian dia Meninggal dunia Dia punya Anak dari Suami pertama Dan suami yang kedua Apakah hartanya itu Hanya diwariskan Kepada anak dari Suami pertama Atau bagaimana Jawabannya Semua anaknya Baik dari suami pertama Maupun suami kedua Karena itu Semua punya hak yang Sama Wallahualam Pertanyaan yang kedua Saya lupa ya Tadi Tidak sempat Untuk dicatat Kita baca Pertanyaan melalui WA Dari pengusaha MKSSTV Apakah Benar Salat Empat Rakaat Bada Salat Isyak Pahalanya Seperti Salat Di malam Laylatul Qadar Apakah Benar Salat Bada Isyak Sama Dengan Salat Di Laylatul Qadar Kita Coba Angkat Penelpon Satu Lagi Silahkan Dengan Siapa Dimana Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah Silahkan Dengan Bapak Farid Di Bandung Silahkan Pak Farid Saya mau Tanya Ustaz Bagaimana Hukumnya Diberi Hadiah Oleh Kakak Ipar Yang Bekerja Di Bank Nah Berbentuk Itu Saya Sudah Saya Dan Istri Sudah Menasihati Kakak Ipar Saya Itu Untuk Tidak Bekerja Lagi Di Bank Tetapi Suami Dari Kakak Ipar Saya Juga Tidak Mendukung Maksudnya Tidak Tidak Mendukung Akan Bahaya Riba Jadi Dibiarkan Saja Bagaimana Hukumnya Terima kasih Waalaikumsalam Warahmatullahi Tentang Salat Ba'ada Isya Empat Rokaat Yang Disebutkan Dalam Riwet Itu Lebih Afdal Atau Dia Senilai Dengan Solat Di Laylatul Qadar Wallahu To'ala Alam Nampaknya Banyak Ulama Menilai Riwayat Ini Riwayat Yang Da'if Dan Riwayat Yang Syat Sehingga Mereka Tidak Menetapkan Hal Ini Ada Beberapa Tulisan Yang Sudah Di Upload Di Internet Tentang Masalah Ini Kami Sarankan Anda Untuk Melihat Tulisan Itu Disana Ada Rincian Keterangan Keterangan Para Ulama Yang Tidak Menerima Hadis Ini Sehingga Mengenai Keutamaannya Salat Salat Rokat Ba'da Isya Senilai Dengan Salat Di Laylat Tul Qadar Kata Mereka Ini Keutamaan Yang Belum Bisa Diterima Wallahu Ta'ala Alam Mengingat Hadisnya Adalah Hadis Yang Bermasalah Kemudian Tentang Hadiah Dari Pegawai Bank Ada Dua Keadaan Di Sana Yang Pertama Anda Sebagai Penerima Hadiah Di Posisi Tidak Punya Peran Apapun Terhadap Orang Ini Untuk Meninggalkan Riba Misalnya Dia Orang Lain Atau Tetangga Yang Jauh Dalam Arti Begini Anda Mau Menerima Dan Tidak Menerima Tidak Ngefek Bagi Yang Memberi Maka Wallahu A'lam Pendapat Yang Lebih Kuat Dalam Hal Ini Boleh Diterima Sebagaimana Keterangan Ibn Mas'ud Ketika Ada Orang Yang Memiliki Harta Riba Lalu Dia Kasih Hadiah Kepada Orang Lain Orang Ini Tanya Kepada Ibn Mas'ud Boleh Saya Terima Jawab Ibn Mas'ud Lakal Hadiah Wa Alayhil Ismu Kamu Berat Menerima Hadiah Itu Dan Yang Nanggung Dosa Adalah Orang Yang Memberi Hadiah Karena Dia Berasal Dari Harta Yang Haram Sehingga Ketika Kita Menerima Hadiah Disini Hukumnya Boleh Yang Kedua Anda Menerima Hadiah Namun Anda Di posisi Bisa Memberikan Pengaruh Kepada Pemberi Hadiah Dia Bekerja Di lingkungan Yang Haram Dan Anda Sudah Mengingatkan Namun Dia Tidak Mau Meninggalkannya Kemudian Orang Ini Memberikan Hadiah Kepada Anda Maka Jangan Diterima Loh Kenapa Kok Enggak Boleh Diterima Yang Pertama Boleh Yang Kedua Ini Ada Pengaruh Efek Dakwah Anda Melarang Kakak Ipar Kerja Di Bank Kemudian Dia Ngasih Hadiah Anda Terima Itu Tanah Zul Berarti Anda Ngalah Loh Kamu Katanya Melarang Saya Kerja Di Bank Katanya Duit Saya Haram Ini Nyatanya Saya Kasih Hadiah Kamu Terima Itu Akan Semakin Mendukung Dia Memotivasi Dia Untuk Bertahan Di Dunia Ribah Sehingga Dalam Posisi Ini Anda Tolak Mungkin Akan Memberikan Pengaruh Dia Sakit Hati Atau Mungkin Dia Merasa Kurang Dihargai Tidak Jadi Masalah Dalam Rangka Untuk Menjaga Agar Dakwah Itu Tetap Berkelanjutan Sehingga Dia Akan Semakin Berpikir Saudara Saya Tidak Mau Menerima Hadiah Dari Saya Dia Membuai Code Saya Misalnya Karena Saya Bekerja Di Bank Sampai Akhirnya Dia Keluar Dari Bank Tujuannya Biar Orang Ini Tidak Semakin Bangga Dengan Harta Haram Baik Tayyip Mungkin Demikian Yang Bisa Kita Sampaikan Di Kesempatan Kali Ini Semoga Menjadi Kajian Yang Bermanfaat Dan Mohon Maaf Jika Masih Ada Beberapa Pertanyaan Yang Sudah Masuk Tapi Belum Bisa Kami Layani Anda Bisa Sampaikan Di Pertemuan Berikutnya Wassalamuala Nabi Muhammadin Wa Alihi Was Sahbihi Wassalam Wassalamuala Alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh Problema Dan Beban Hidup Selalu Menghiasimu Membaca Al-Quran Akan Menenteramkan Hati Menguatkan Iman Dan Menyembuhkan Penyakit Kini Kami Hadirkan Untuk Kaum Muslimin Al-Quran Saku Cetakan Asli Madinah Munawaroh Dengan Ukuran 8,5 X 11 Sentimeter Al-Quran